Belum lama ini Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah disurati Gubernur Kalbar Sutarmiji terkait Oknum Jaksa di Kalbar yang meresahkan lantaran kerap melakukan pemeriksaan proyek ketika sedang berjalan. Menanggapi hal itu, pengamat hukum Universitas Tanjung Pura Hermansyah menilai hal itu adalah suatu yang tidak berlebihan. Menurutnya dalam Undang-Undang Kejaksaan itu sendiri, masyarakat secara umum memang diberikan ruang untuk berpartisipasi membantu proses penegakan hukum. Karena itu menurut Hermansyah, Gubernur juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Sehingga Hermansyah pun meyakini apa yang dilaporkan Gubernur tentu berdasarkan data dan fakta yang ada. Karena di dalam Undang-Undang Kejaksaan sendiri, itu memang diberikan ruang kepada masyarakat dalam pengertian umum untuk berpartisipasi, membantu dalam proses penegakan hukum. Karena kita tahu salah satu fungsi dari kejaksaan adalah melakukan penegakan hukum di Indonesia ini, melalui fungsi-fungsi kepenuntutannya. Bisa juga melalui fungsi-fungsi pemeriksaan penyidikan, kalau itu berkenaan dengan tindak pidana, tindak pidana khusus. Nah, jadi koridor itu saya pikir memberikan ruang, memberikan ruang kepada masyarakat. Sehingga berbagai macam respon, tanggapan, apakah positif, negatif, sejatinya harus disikapi oleh pihak kejaksaan sebagai bentuk keterlibatan. Kemudian keterlibatan ataupun partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Bukan gitu? Nah, itu dulu tuh. Jadi, soalnya udah tidak, tidak apa-tidak, tidak apa-tidak, ya tidak berlebihan sih sebenarnya. Nah, berikutnya, hanya kan yang menjadi menarik, ya kan yang menjadi menarik di media masa ini, lo tiba-tiba muncul, mengapa kok Pak Gubernur yang melaporkan? Itu dulu ya, meresponnya ini. Mengapa? Loh, saya katakan, Gubernur yang punya juga kok. Ya kan? Mampunya juga semacam hak dia untuk melakukan, ya kan, berpartisipasi juga dalam proses penegakan hukum ini. Nah, kita harus ingat, ya kan, Gubernur kita ini kan, mohon maaf ya, saya katakan lagi, ini kan orang ahli hukum, ya. Sehingga dia tahu persis apa yang dia harus lakukan. Kedua, apa yang diungkapkannya itu pastinya based on data. Kan gitu. Saya begitu yakin lah, tidak seorang Gubernur seperti Bapak Starmiji itu berbicara asal keluar, enggak. Apalagi ini proses-proses penegakan hukum. Yang kata dia ya, kalau saya mengutip di media ini kan, kalau tidak salah, kira-kira kan begini nih. Apa, banyak proyek yang belum selesai, tiba-tiba sudah diperiksakan gitu. Loh, itu benar katanya dia, ya kan gitu. Pastinya beliau juga sudah mempunyai data, itu satu, proyek-proyek mana saja. Yang sehingga mungkin dalam penanya beliau, ini, apa, menjadi terganggu dalam tanda petik, ya kan, karena diperiksa. Padahal, saya katakan lagi, proyek itu belum selesai. Terkait mengapa Gubernur melaporkan hal itu ke Menkopol Hukam, bukan ke Jaksa Agung atau lembaga pengawasan lain yang berwenang, menurut Hermansyah itu bukanlah suatu hal yang salah, dan bukan hal yang wajib untuk dilakukan. Sebab Mahput MD adalah pimpinan, kementerian yang juga memang mengurusi persoalan hukum. Anwar Pond TV memberitakan.